Biar nanti hukum yang menentukannya bersalah atau enggak, tapi semua orang se-Indonesia juga udah tahu, semua orang se-Indonesia udah tahu bahwa omongan dia tuh pantas enggak sih, omongan pantas bagi laki-laki yang gentleman enggak sih, omongan laki-laki yang normal enggak sih, kan gitu. Mbak kalau akhirnya dia minta damai gimana Mbak? Mau menerima enggak keluarga? Kalau kita tidak akan ada namanya damai-damai. Mbak tadi virus terlihat sangat shock, seperti apa sih sejauh ini psikologinya sendiri? Sangat, kalau virus memang shock banget, virus shock, virus sedih, dia ngedrop banget lah ya, tapi juga memang ya setelah, tadinya dia mau diem sih, dia pikir udahlah gak usah ditanggepin, orang cuma mencari sensasi supaya dia mungkin bisa eksis lagi atau apa. Tapi akhirnya lama-lama kan diberitakan jadi luar biasa. Membuat bukan hanya virus yang malu, keluarga malu, perempuan-perempuan Indonesia juga pada malu, itu pentingnya itu. Kita mau ngasih pelajaran sama orang yang menghina perempuan di Indonesia, kita gak terima. Mbak, sebagai keluarga, saksi ketika mereka berumah tangga seperti apa? Mbak, berarti kalau misalnya Gali masuk penggara gimana? Itu sepanurusan saya. Mbak, tapi Gali semasa menikah seperti apa sih dulu, Mbak? Mas!